Yang pemirsa suka makan daging bakar dan syabu ala Korea? Ada nih rumah makan berkonsep All You Can Eat di kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Di resto unik bernuansa pecinta K-pop dan drama Korea ini, pemirsa bisa makan sepuasnya hanya bayar mulai dari Rp99.000 saja. Siapa terkenal dengan kuliner yang satu ini, makanan khas Korea yang saat ini mulai digemari di Indonesia. Kedati cara penyajiannya tak biasa, namun nyatanya banyak pecinta kuliner doyan dengan makanan ini terutama kaum milenial. Seperti di negara asalnya, kuliner ini disajikan secara perasmanan. Pelanggan menikmati daging sapi kualitas premium, daging ayam, ikan, aneka sabu dengan kuah kaldu dan jigai yang dipanggang langsung di atas meja makan. Soal rasa tak perlu diragukan lagi ya, sebab berbagai daging premium yang disajikan bisa Anda marinasi atau bumbui dengan kreasi sendiri. Nah di resto unik Korea ini, pelanggan bisa makan sepuasnya. Hanya dengan bayar Rp99.000, hingga Rp109.000 saja dalam waktu 90 menit. Di sini pelanggan bisa ambil makan secukupnya, kalau kurang boleh ambil lagi. Makanan dan minuman tak boleh dibawa pulang, dan makanan yang diambil harus dihabiskan. Jika tak habis, pelanggan akan dikenakan denda Rp50.000 per 100 gram makanan. Bagi yang usia 65 tahun ke atas, hanya bayar setengah harga. Sedangkan anak-anak di bawah 90 cm tidak perlu membayar. Ini kita konsepnya all you can eat, makan sepuasnya Korea ya. Jadi kita ada bulgogi, kalau yang ku ada JG, gitu. Kenapa nih, Mbak? Bukan pengetahuan ini di belakang ini? Karena saya pribadi juga fans makan di Korea, terus juga pemakai K-pop juga, terus suka banget makan all you can eat, daging-daging yang di grill, saya suka banget. Jadi pikiran di bangka ini kan belum ada ya. Ya udah, untuk makanan pelengkap tersedia mie, es krim, kentang goreng, kimchi, spageti, rumput laut, sop odeng, dan topoki. Ini tempat makan Korean food yang pertama yang ada di kota Pangkal Pinang. Dan ternyata memang seperti yang kita lihat itu ya, seperti di Korea-Korea itu, memang kita mengambil sendiri apa aja. Dan di sini kita makan sepuasnya dan bisa memilih apa aja. Di sini banyak macemnya ada daging dari ikan, ayam, sapi, dan jambur-jamburannya juga ada. Baksu-baksuannya juga lengkap. Jadi gimana rasa ini? Rasanya itu enak mantul. Ini juga kuahnya juga ada dua varian kaldu ya, ada kaldu ayam dan kaldu yang memang basal dari Korea. Dan rasanya nggak terlalu pedas, bisa dinikmati anak-anak juga. Jadi kalau Jawa-Jawa ke Korea, ya, jadi kita nggak perlu ke Korea, ternyata di Pangkal Pinang sendiri sudah ada Korean food. Bagi Anda yang penasaran, mungkin bisa datang ke sini untuk mencobanya. Dan harganya juga ekonomis. Nah, di Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Anda dapat menikmati kuliner ini di Risto Ozewa, rumah makan berkonsep K-pop dan drama Korea di Jalan Ahmad Yani, Pangkal Pinang. Dari Bakkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!